Kongres Luar Biasa atau KLB Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Jalan Perubahan atau BARAJP telah membuahkan hasil. KLB ini diketahui sudah diludular di Hotel Windam, Surabaya yang dimulai sejak tanggal 25 hingga 26 September 2021. Nama Gianto Wijaya secara aklamasi terpilih oleh para pemilik suara sebagai Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARAJP periode 2021 hingga 2024. Gianto Wijaya resmi menggantikan Victor S. Sirait yang wafat pada Februari 2021 lalu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun Network dimanapun Anda berada. Ya, Febri bisa Anda informasikan ada berapa yang hadir dalam KLB tersebut? Ya, baik. Jadi, selain memilih Ketua Umum, BARAJP juga menghelat Rapat Pimpinan Nasional, Rapim Nas dan Pembahasan ADART Anggeran Dasar dan Anggeran Rumah Tangga bersama DPD, BPLN dan Organisasi Sayap di Hotel Windham, Kota Surabaya, Minggu 26 September 2021. Jadi, KLB itu digelar selama tanggal 25, hari Sabtu sore, dan berakhir Minggu Diniari. Apa ya, apa istilahnya, ada sekitar 15 yang hadir ya, secara fisik maupun Zoom, dari 26 suara dari Kongres Bogor 2019. Jadi, Gianto Widjaya itu, jadi pada saat KLB itu, sejumlah peserta Kongres yang hadir di Hotel Windham itu, dari DPD, beberapa DPD ya, itu mengajukan nama Gianto Widjaya. Gianto Widjaya itu secara pribadi tidak mencalonkan itu. Tidak mencalonkan, tidak tertarik untuk mencalonkan di Ketua. Nah, setelah peserta Kongres memilih, semua memilih Gianto Widjaya. Kemudian ini, kepada rekan-rekan media, Gianto Widjaya itu mengatakan, ke depan, dalam waktu jangka pendek, kami akan melakukan konsolidasi bersama DPD, yang belum hadir di KLB ini, KLB di Surabaya. Di luar itu, akan membangun struktur bara-JP bersama seluruh provinsi di Indonesia. Kata Gianto. Gianto yang juga dikenal sebagai pengusaha atau Surabaya, tersebut menurutkan program kerja akan dibentuk secara transparan dan terbuka. Ianya akan memanggil dan merangkul semua anggota lainnya dari Timur dan Surabaya. Jadi, KLB-KLB yang digelar di Surabaya itu tidak dihadiri semua ya. Semua DPD. Selihat saya, itu cuma DPD Riau, kemudian DPD Jatang, DPD Jawa Timur, kemudian ada yang dari Papua juga. Ya, jadi enggak semua seluruh ini ya, enggak seluruh DPD itu. Itu enggak berapa. Kemudian, Gianto juga menambahkan alasan akan memanggil dan merangkul semua anggota lainnya. Itu karena tujuannya adalah tidak ada eksplosivitas dalam tubuh organisasi. Kami inginkan adalah organisasi pantasilais terbuka dan mempunyai akar rumput yang luas di mana-mana. Gianto juga mengungkapkan, kami selesaikan dulu internal baru, setelah itu berbicara kepada istana. LPD sah dan sesuai dengan ADRT. Terus disinggung menangai kegugatan hukum, Gianto sendiri mengatakan tidak masalah bila ada yang mengajukan. Biar nah apa ya, jadi tidak ada yang dikhawatirkan dan juga sesuai proses saja. Gianto menganggap teman-teman yang melakukan raping mas di luar, maksudnya di luar KL di Surabaya, itu masih teman-temannya satu organisasi juga. Jadi pihaknya tidak bersikap egois, jadi tidak mempemasalahkan itu silakan saja. Secepat mungkin, lalu Gianto pihaknya akan mengajukan pengurusan ke Kementumham. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan hasil KL di Surabaya akan dilakukan uji kapsan di persidangan. Gianto juga tidak ingin para JP terpecah belah. Dirinya mengajak bersama-sama membangun Indonesia yang terbaik. Jadi istilahnya, kami tetap merangkul. Semoga kami bisa merangkul bersama-sama karena kita ingin ada percayaan. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik. Tribunur, tadi Rekan Febri juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Gianto Wijaya, Ketua DPP Barajep yang baru. Berikut liputan lengkapnya. Yang kita inginkan adalah organisasi ini adalah benar-benar Pancasilais, benar-benar terbuka, dan benar-benar mempunyai akar rumput yang luas di mana-mana. Bapak Ketum, mengantisipasi kalau misalnya ada gugatan hukum dari yang tidak setuju, kita juga tidak ada masalah di sana. Biar nanti berjalan sesuai proses saja. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bapak Ketua, untuk isu yang tanggal 29 ada risalah rapim nasi selaluan, berarti sekarang kan sudah terpilih pengurus GPP Barajep Beber. Jadi akan ada perbebasan atau sebutnya? Kita anggap teman-teman yang melakukan rapim nasi itu juga teman-teman kita sesuai. Jadi kita tidak bersikap apapun, kita silakan saja melakukan sesuai yang mereka ingin lakukan. Jangan ada masalah itu. Tidak ada agenda terdekat untuk pengesahan hukum, pengurusan ke Kemenkumham, Kabupat Targen. Artinya kalau sama-sama nanti juga ada KLB, akan diuji di Kemenkumham gitu ya? Kalau terpaksa. Tapi ada upaya persuasi pun tidak misalnya. Nanti kan ada 25 di masing-masing DPD. Nanti bagaimana penekanannya terhadap rencananya tanggal 29 itu? Tidak ada penekanan apapun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!